Oke semuanya, balik lagi dengan gue Jovi disini Kali ini gue kedatangan lagi Joran dari Relikusantara Ya ini Joran Galatama Yang premium Soalnya ada jangkrik, ada jawara Ada orang-orang Nah ini orang-orangnya Kalau orang-orang Yang paling mahal diantara jangkrik dan jawara Ini generasi keduanya bro Dari kemasannya pun ini Kerasa premiumnya Beda sama jangkrik kemarin kan Nah gue dikirim Ini dari Relikusantara Langsung, kalau misalnya lo berminat Lo nanti cek aja di kolom deskripsi Ada nomor handphone Dari showroom Relikusantara Yaudah, gak usah lama-lama Kita langsung unboxing aja Si orang-orang ini Biasanya kalau Orang-orang ini Dikhususkan atau Gak dikhususkan sih Kebanyakan Dipakai buat Galatama Ikan Mas Kalau Galatama Lele Pernah gue Ketemu pakai orang-orang Tapi gak Sering jangkrik gitu Kalau jangkrik Banyak banget kan yang pakai Kalau orang-orang ini Jarang yang pakai Jawara Agak sering juga Cuman Gak sejarang ini Kalau orang-orang Jarang banget orang pakai Ini mah Ini wrappingannya Kayak Tegas banget Kerasa banget Oke, ini dia Orang-orang Disini pakai Semacam kok Cuman masih dilapisi plastik Soalnya ini masih Baru banget Ditutup lagi Jalu ya Ini kita zoom Ini kesan premiumnya Kerasa Di Joran ini Orang-orang Generasi kedua Untuk blanknya Wrappingannya Tegas banget Kalau dipegang Ini kerasa Bahwa ini Gue pakai wrappingan Ini kerasa Nanti kita zoom Warnanya Kayak merah-merah Maroon Sebegitu Oke Untuk Ring guide-nya Disini pakai Fuji K-series Dengan ring yang Alconite Pantes Juaraan orang-orang Ini adalah Salah satu Juaraan premium Galatama series Dari Relic Nusanta Nanti kita zoom Kita zoom dulu Biar lu bisa Lebih jelas Nonton Oke Ini dia Disini ada Jalu Atau stopper Ini sudah disediakan Dari relic Disini ada Logo Reku Santara Ini Jalu ini Bisa dibuka Tuh Bisa dibuka Tapi Kalau gue saranin Mending pakai Aja lah Kalau buat Galatama Soalnya Takut loncat Nanti jorannya Kalau kita lagi Ngelamun Ini pakai Kork Ini korknya Kayaknya Beda gitu Premium Beda sama Korkork Biasa yang Gue pegang Ini Lebih keras Biasanya Sindara Kusantara Ngering Untuk Reacid Dia dari Fuji Pastinya Warnanya Coklat Seperti ini Ada Motif Kayak Carbon Tapi warna Coklat Tapi disini Dia tidak pakai Jangkrik Jangkrik Khusus Yang jangkrik Sama Capung Ini Orang-orang Tidak pakai Soalnya Reacid Ini dari Fuji Disini Tube depan Pakai Kork Lagi Seperti ini Nah Ini dia Blank Kita coba Lihat Blank Warna Agak Merah Merah Kecoklatan Gitu Terus Dikasih Wrapping Dengan Orang-orang Yang pun Dikasih Warna Gold Terasa Banget Premium Beda Sama Jangkrik Dari Ring Gate Pun Beda Ini pakai K-series Dengan Ring Alconite Diameternya Pun Kecil High Frame Oke CW Di bawah Kalau yang ini Kalau jangkrik CW Di atas Kalau ini CW Di bawah Ini dia Blank Ini Topnya Top Section Pun Masih pakai Wrapping Ini Wrapping Full Sampai Kebujung Ini Join Seperti Ini Kembalan Blank Oke Series Ini Kalau dipegang Ini Kerasa Banget Terhappying Ya Topnya Oke Ini Rappiannya Perasakan Itu dia Penampakan Dari Jarak Dekat Rally Nusantara Orang-orang Generasi Kedua Ya Gue Tidak ada Contoh Generasi Pertamanya Ini Generasi K-kog Kalau tidak Salah Generasi Pertama Dia Pakai K-kog Juga Cuman Tidak Seperti Ini Ini Kesannya Kayak Kasar Gitu Kog Terik Keras Kita Coba Ukur Panjang Bat Biasanya Di 38,5 39 Biasanya Segituan Kalau Jalan 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 Sama Enggak Ini Lebih Pendek Dia Di 36 Centi Panjang Bat Dan Dari Ujung Bat Sampai Ke Real Sheet Yaitu 26 Centi Ya Kalau Jangkrik Dia Lebih Panjang Ini Lebih Pendek Bat Oke Sekarang Kita Coba Ukur Diameter Blank Untuk Diameter Blank Blank Pangkal Disini 8,5 Milli Dan Untuk Ujungnya Disini 1,9 Milli Ya Bang Kenapa Gede Bang Depannya Karena Depannya Ini Ada Wrapping Dikasih Wrapping Lagi Jadi Wajar Blank Depannya Ini Koli Ukur Agak Sedikit Besar Oh Ya Gue Lupa Disini Dia Udah Pake Hook Keeper Cantolan Mata Kayak Jadi Nyentolin Mata Kayak Nggak Usah Diring Tapi Ini Udah Ada Hook Keeper Ya Bisa Kedetan Gak Sorry Tadi Gak Ke Zoom Ini Ini Bisa Dibuka Atau Bisa Ditutup Bisa Opasional Sekarang Kita coba Hitung ringguide Dan Bending Bending Dikit Kalau Bentar Bentar Kalau Gue Perhatiin Ini Oh Ya Lipsnya Gue Lupa Untuk Speknya Disini Relic Nusantara Orang Orang 602 Untuk Panjangnya 6 feet Atau Sekitar 180 cm Layannya 6-12 Lips Dan Lure weight 4-18 Gram Ini Layannya 6-12 Lips Tapi Kalau Gue Perhatiin Atau Gue pegang Ini Kayak Di 6-14 Lips Kelas Medium Kalau 6-12 Biasanya Di Kelas Light Biasanya Di Kelas Light Tapi Ini Kayaknya Di Medium Light Ini Agak Sedikit Kaku Untuk Ukuran 12 Lips Kalau Misalnya Lentur Agak Lama Angkat Ikan Ini Kuat Atau Agak Cepat Juga Tapi Untuk Galatama Lele Ya Kalau Lelenya Besar Besar Lo Mending Pakai Yang Jangkrik 10-20 Kalau Misalnya Lelenya 5-6 Kilo 8 Kilo Ikan Ramenya 4 Kilo Pakai Yang Jangkrik Aja Kalau Misalnya Untuk Galatama Ikan Mas Atau Galatama Lele Yang Gak Terlalu Badak Badak Mending Pakai Orong Aja Ya Emang Harganya Agak Sedikit Maha Dibanding Jangkrik Tapi Ya Kepuasannya Beda Sih Kalau Pakai Orang Orang Jarang Banget Orang Pakai Gue Berapa Kali Ketemu Cuman Gak Sesering Orang Pakai Jangkrik Kalau Pakai Jangkrik Gue Sering Banget Orang Ketemu Kalau Yang Pakai Orang Orang Baru Satu Atau Dua Orang Ya Kehitung Oke Untuk Ringgit Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Delapan Ringgit Biasanya Tujuh Ini Delapan Oke Untuk Powernya Di Medium Light Kalau Menurut Gue Ya Ini Enam Sampai Dua Belas Lips Tapi Kayak Di Enam Sampai Empat Belas Lips Untuk Tepernya Ini Di Medium Fast Teper Oke Untuk Harganya Gue Nggak Dikasih Tahu Harganya Berapa Nanti Lo Tinggal Cek Aja Kalau Gak Salah Orang Orang Generasi Pertama Itu Satu Juta Dua Ratus Kok Gak Salah Satu Juta Dua Ratusan Kok Satu Tiga Ratus Ya Generasi Kedua Ini Gue Gak Tahu Mungkin Harganya Gak Beda Jauh Dari Generasi Pokoknya Patoknya Di Generasi Pertama Aja Satu Juta Dua Ratus Tiga Ratus Ya Paling Sekitar Segituan Harganya Tembak Beda Beda Jauh Oke Untuk Orang Orang Ini Desain Blank Feel Genggaman Untuk Ringguide Drill Seed Aksesoris Yang Dipakai Ini Emang Keren Sih Ya Price Use Never Light Ya Kalau Misalnya Duitnya Gak Cukup Buat Beli Orang Orang Pake Jangkrik Terus Ada Menengahnya Di atas Jangkrik Itu Ada Jawara Jawara Ada 7 15 Kalau Ada 4 Ukuran Juga Jawara Terus Di atas Jawara Disini Ada Orang Orang Nah Kalau Nggak Salah Orang Orang Ini Cuma Ada Satu Ukuran 6 Sampai 12 Lips Dia Enggak Produksi Yang 8 17 7 15 Atau 10 20 Ini Enggak Cuman Produksi 6 Sampai 12 Lips Aja Oke Sobatengler Paling Segitu Dari Gua Semoga Video Ini Bermanfaat Kalau Misalnya Lo Caya Referensi Dari Joran Real Atau Umpan Lo Bisa Cek Di Video Gua Sebelum Ya Jangan Lupa Dukung Channel Gua Terus Dan Sampai Ketemu Di Video Berikutnya Terima Kasih